Assalamualaikum brother, balik lagi di NTP Pictures Sebelum gue bahas kejadian di depan ini, gue mau ngingetin buat kalian untuk yuk bareng-bareng kita subscribe channel ini dan share di media sosial kalian supaya ke depannya konten-konten yang gue bahas lebih menarik lagi Selain itu, biar kalian juga dapat notip ketika ada video terbaru yang di upload Langsung aja, jadi ada satu kejadian yang berasal dari negara Argentina yang mana kejadian tersebut berhasil didokumentasiin oleh salah satu orang yang saat itu tengah berada di lokasi kejadian Pasalnya, ada seorang pria lansia berusia 74 tahun bernama Julio Alfonso tengah melakukan percobaan bundir dengan cara melompat dari atas menara derek di tepi pantai Buenos Aires Saat pria tersebut berdiri di atas menara, dibawahnya udah ada beberapa tim evakuasi yang sedang melakukan pendekatan dengan tujuan untuk ngebujuk supaya dia mau turun Tapi naasnya, si pria justru mengabaikan instruksi dari orang-orang yang berada di bawah dan alhasil pria itu tetap terjun yang kemudian tubuhnya membentur tepi jalan pinggir laut Dengan posisi tubuh telungkup dan ngeluarin cairan merah dari kelapanya pria tersebut akhirnya dinyatakan meninggoy di lokasi kejadian brother Berdasarkan artikel salah satu situs dailymail.com pria yang mengakhiri hidupnya dengan cara melompat tersebut di latar belakangnya rasa keputus asaan Pasalnya, tujuh bulan sebelum dia melakukan percobaan bundir tepatnya pada bulan Agustus tahun 2018 dia sempat berantem sama temennya sampai dia melakukan kekerasan fisik terhadap korban gara-gara katanya dia ini sakit hati karena ngerasa dihianatin sama temennya itu Selain itu, si temennya ini juga menurutnya pernah ngomongin dia di belakang Nah itulah penyebab salah satu kenapa mereka berdua terlibat perkelahian Saat terjadi keributan antara si Julio dan temannya ternyata ada saksi dan saksinya ini ngungkapin kepada penyelidik bahwa si Julio berteriak sambil mengumpat berisikan ancaman-ancaman bahwasannya dia bakal ngabisin temannya tersebut Korban yang sekaligus sebagai temannya itu dianiaya oleh pelaku menggunakan tongkat logam hingga korban mengalami patah lengan Kemudian karena ngerasa gak terima atas penganiayaan tersebut akhirnya korban ngajuin tuntutan Dan pada tanggal 5 Februari di tahun berikutnya yaitu tahun 2019 surat perintah diturunkan kepada polisi federal Argentina untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku Julio Alfonso Nah inilah puncak sekaligus akhir dari segalanya bagi pelaku Jadi setelah surat tugas penangkapan diturunkan si pelaku kemudian mengirimkan satu pernyataan tertulis melalui surat yang dia tujukan kepada hakim pengadilan yang isinya kurang lebih kayak gini brother Saya telah bertekad bun untuk membebaskan istri dan keluarga saya dari tuduhan yang diajukan terhadap diri saya sendiri Itulah salah satu pesan yang dia tulis dalam bahasa Spanyol yang dia kirimkan kepada hakim sebelum percobaan bundir yang dia lakukan pada hari Rabu pukul 9 pagi waktu setempat Dari kejadian ini bisa kita ambil pembelajarannya ya brother bahwasannya ucapan itu bisa mempengaruhi kondisi emosional seseorang seperti yang terjadi di kasusnya si Julio Alfonso barusan dia sakit hati lalu melakukan tindak kriminal terhadap temannya sendiri cuma gara-gara dia ngerasa sakit hati atas perilaku teman sekaligus korban yang dia aniaya walaupun sebenarnya hal yang dilakuin si Julio ini gak dibenarkan pihak manapun ya tapi ada baiknya sebagai manusia kita tetap waspada dengan cara selalu menjaga perkataan dan sikap terhadap orang lain untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal di luar dugaan kita mungkin sampai sini dulu video kali ini kita ketemu lagi di video-video berikutnya thank you and bye